selamat menikmati dan kita akan membahas bagaimana para mu'alaf menemukan Islam dan mendapat hidayah dari Allah SWT ada satu kalimat yang dulu dikeluarkan oleh salah satu mu'alaf ini itu setelah memberitahu ibunya bahwa Arissa telah masuk Islam ibunya menolak mengakuinya sebagai anak dan untuk beberapa waktu dia tidak mau berbicara sama sekali kepada Arissa nah inilah konsekuensi seorang mu'alaf kadang-kadang dicibirkan oleh lingkungannya apalagi dicibirkan oleh keluarga dekatnya bahkan orang tuanya sendiri sudah hampir 7 tahun lamanya Nura Arissa Maryam atau yang kerap disapa Arissa memeluk agama Islam mu'alaf asal Jepang ini terlahir dengan agama Shinto setelah melalui perjalanannya cukup panjang pada akhirnya ia memutuskan memeluk agama Islam menurut Arissa syahadat bukanlah tujuan tetapi awal dari setiap perjalanannya semua mu'alaf termasuk dirinya telah menghadapi ujian iman sejak hari pertama segala sesuatu di sekitar kita di hari ini dan di sepanjang usia kita akan terus menerus berusaha untuk menggoyahkan iman kita kembali pernyataan Arissa ini disampaikan pada akun Instagramnya yaitu The Japanese Muslimah kisah perjalanannya bermula saat Arissa bekerja paru waktu atau part time di acara Tokyo International Book Fair sebagai penerjemah bahasa Malaysia pada waktu itu dua orang wanita muslim asli Jepang mendatangi standar Arissa melihat kedatangan dua wanita muslim itu Arissa sangat bersemangat bertemu dengan mereka dia ingin mengetahui bagaimana orang asli Jepang seperti mereka bisa tertarik untuk Islam nah kepada dua wanita muslim Jepang itu Arissa bertanya tentang kisah mereka bagaimana mereka bisa masuk Islam salah satu dari wanita itu menceritakan kisahnya kepada Arissa bahwa saya begitu tersentuh dengan kisahnya dan saya juga merasa lega ketika tahu bahwa saya bukan hanya satu-satunya yang khawatir tentang beralih atau beragama Islam saya tidak dapat menghentikan air mata yang mengalir pada saat itu kata Arissa melihat Arissa menangis wanita muslim Jepang itu memeluk Arissa keesokan harinya Arissa mendapatkan pesan darinya Assalamualaikum Mbak Arissa bagaimana kabarmu? pernahkah kamu mengucap syahadat sebelumnya? jika kamu mengucapkan ini dengan sangat jernih dari hati kamu bisa masuk ke jannah insyaAllah dia menjelaskan bahwa syahadat itu sangat penting dan jika Arissa memang percaya kepada Allah meskipun hanya mengucapkan kepada diri sendiri menurutnya pada dasarnya Arissa sudah menjadi saudara muslimnya setelah menerima pesan tersebut sendirian Arissa di kamarnya mengucapkan syahadat saya mengucapkan syahadat itu di dalam kamarku sendiri meskipun ini tidak resmi tetapi hatiku penuh dengan kebahagiaan sebab saya merasa Allah melihatku Alhamdulillah ujar Arissa Arissa yang sebelumnya beragama Sintu atau agama tradisional Jepang akhirnya membuat pengakuan kepada keluarganya bahwa dia telah memutuskan masuk Islam namun dia mendapat reaksi yang sangat kurang baik ibuku kaget saat saya memberitahunya dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa putrinya menjadi seorang muslim tanpa pemberitahuan sebelumnya dia benar-benar khawatir bahwa orang akan melihat saya secara berbeda dan menyerang saya dan dia juga khawatir tentang pernikahan saya karena dia tahu bahwa kita tidak memiliki banyak muslim di Jepang ibunda Arissa merasa takut dengan berita mendadak ini dan tidak bisa memahami dengan apa yang terjadi terhadap anaknya dia bahkan berkata kepada Arissa bahwa dia tidak mengakuinya lagi sebagai anak dan untuk beberapa waktu dia tidak mau berbicara sama sekali kepada Arissa meski demikian Arissa tetap bersikap baik terhadap ibunya saya tahu ini adalah reaksi yang wajar jadi saya melakukan yang terbaik untuk membuatnya menerima saya dan saya ingin membuatnya melihat saya menjadi orang yang lebih baik karena Islam jadi saya berusaha menjaga hubungan yang baik dengan ibu saya mencet Arissa lain halnya dengan teman-teman Arissa ketika diberitahu bahwa Arissa telah masuk Islam beberapa dari mereka malah bertanya tentang bagaimana kehidupannya setelah menjadi muslim mereka tidak mengatakan hal-hal buruk tentang Islam di depan saya Alhamdulillah kata Arissa perbeda dengan ibunya adik perempuan Arissa mendukung keputusan Arissa untuk menjadi muslim dia memberitahu ku bahwa dia bahagia untukku kata Arissa adiknya kemudian membantu Arissa untuk meyakinkan ibunya bahwa dia masih orang yang sama dan tidak ada yang berubah namun butuh waktu sampai ibunya menerimanya sebagai seorang muslim dan bahkan dia menangis ketika meminta maaf kepada Arissa banyak orang takut berbicara dengan keluarganya mereka tentang perpindahan mereka ke agama Islam tidak semua keluarga terbuka terhadap agama dan budaya yang berbeda dan inilah sebabnya Arissa tidak pernah memberitahu ibunya tentang proses belajar Islam namun di sisi lain dia selalu berbicara secara terbuka kepada ibunya bahwa dia memiliki beberapa teman muslim setelah masuk Islam Arissa menceritakan bahwa dirinya justru menjadi merasa putus asa dia mengkhawatirkan bagaimana nanti studinya, pekerjaannya, menikah dan membangun rumah tangga hal-hal semacam itulah sebelumnya yang menjadi prioritas utama dan hidupnya kadangkala dia merasa ingin menyerah saja namun sekarang saya merasa bahwa hidupku untuk Allah dan saya mempersiapkan hidupku untuk kehidupan selanjutnya meskipun saya tetap memiliki beberapa kesulitan dan tantangan dalam hidup saya tahu ini bukanlah akhir saya tahu bahwa setiap kesulitan adalah ujian dari Allah ibunda Arissa perlahan-lahan dapat menerima keislaman putrinya bahkan dia melihat Islam dengan cara yang berbeda sebelumnya karena penggambaran media dia melihat Islam sebagai sesuatu yang buruk kini dia menilai bahwa Islam adalah agama yang indah dan dia melihat Arissa berubah menjadi jauh lebih baik setelah beragama Islam setelah itu Arissa melanjutkan studinya ke Inggris di sana dia mengambil kelas bahasa Arab dan studi Islam di salah satu institut di London di Inggris inilah dia bertemu dengan calon suaminya seorang pria muslim kelahiran London mereka kemudian melaksanakan pernikahan dengan cara Islam di masjid di Tokyo menurut Arissa komunitas muslim di Jepang jumlahnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan di Inggris di Inggris kehidupan sebagai muslim lebih mudah karena terdapat banyak masjid dan restoran yang halal jauh lebih mudah untuk menemukan makanan halal bahkan kamu dapat menemukannya di supermarket biasa kata Arissa nah inilah kisah singkat seorang wanita muslimah yang mendapat ideah sehingga dia menemukan keindahan Islam di dalam dirinya yaitu Nur Arissa Mariam kita doakan mudah-mudahan Nur Arissa Mariam selalu istikamah di dalam kepercayaannya dan selalu istikamah di setiap langkahnya dan mudah-mudahan keperkahan juga melimpah kepada Nur Arissa Mariam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati